Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Anak-anak hebat Jumpa lagi dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila Dimana dalam kesempatan hari ini kita akan coba mengupas tentang Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Ini merupakan bagian 2 Dimana dalam bagian 2 ini Di unit 1 kita akan mempelajari tentang Pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari Salam sejahtera untuk semuanya Semoga tetap sehat semua Di unit 1 bagian 2 Mengenai pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari Dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila ini Memiliki tujuan pembelajaran yang akan dicapai Ataupun yang harus dicapai Oleh peserta didik Dimana peserta didik disini diharapkan Mampu atau dapat mendeskripsikan dan membuat kesimpulan penting Kesimpulan penting terkait dengan materi yang dipelajari Dalam hal ini yaitu Definisi konstitusi Tujuan konstitusi Jenis konstitusi Sejarah perubahan konstitusi UUD NRI tahun 1945 Dan diharapkan mampu mengaitkan dengan Pasal atau ayat dalam konstitusi UUD NRI tahun 1945 Yang dirasakan terkait dengan pengalaman hidup sehari-hari Seperti pendidikan Kesehatan Hak asasi manusia Beragama dan lain-lainnya Itu merupakan tujuan pembelajaran Dalam pembelajaran kita hari ini Pertama disini akan dikaji atau dibahas mengenai Konstitusi UUD NRI tahun 1945 Untuk bisa memahami Tentang seperti apa dan bagaimana Konstitusi itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Ada baiknya ataupun lebih baik Sebelumnya kita pahami dulu mengenai apa itu konstitusi Mungkin istilah konstitusi ini Sudah sering kita dengarkan Atau sudah sering kita dapati Dalam berbagai sumber Baik itu media masa Baik itu media elektronik Ataupun yang lainnya Termasuk sumber seperti buku-buku pelajaran Konstitusi dalam hal ini disebut sebagai Sebuah pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara Yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdirinya suatu negara Itu adalah konstitusi Selain itu konstitusi juga dipahami sebagai Hukum dasar tertinggi Hukum dasar tertinggi yang berisi tata penyelenggaraan negara Konstitusi juga dipahami sebagai Hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya Apa itu fundamental artinya disini Sangat mendasar sumbernya Sumber dari sumber hukum itu sendiri Sumber hukum Sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum Atau peraturan perundang-undangan lainnya Konstitusi diartikan sebagai sebuah dasar negara Konstitusi dalam hal ini diartikan sebagai Hukum dasar Hukum paling tinggi Sumber legitimasi Itulah konstitusi Kemudian setelah kita mengetahui apa itu konstitusi Apa yang menjadi tujuan konstitusi Konstitusi itu bertujuan dalam hal ini Dalam penjelasan di PowerPoint ini Konstitusi menunjukkan pada hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara Tujuannya sekali lagi adalah konstitusi itu diharapkan memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan memberikan batasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya Di Indonesia bagaimana? Di Indonesia UUD NRI 1945 sebagai sebuah konstitusi itu memiliki Memiliki tujuan dan itu tertera ataupun berada di pembukaan undang-undang dasar 1945 khususnya di alinea 4 Pertama Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Kedua Memajukan kesejahteraan umum Ketiga Mencerdaskan kehidupan bangsa Keempat Ikut melaksanakan ketertiban dunia Itu adalah tujuan konstitusi Dalam hal ini Konstitusi Indonesia yaitu UUD NRI 1945 Selanjutnya Setelah kita mengetahui apa itu konstitusi Tujuannya apa Lalu Kita harus tahu juga mengenai macam-macam atau jenis-jenis konstitusi itu sendiri Secara umum Konstitusi itu Memiliki dua jenis Yang pertama Tertulis Konstitusi tertulis Yang kedua Konstitusi tidak tertulis Pertama konstitusi tertulis Kedua konstitusi tidak tertulis Contoh dari penerapan konstitusi tertulis adalah negara kita sendiri Yaitu negara Indonesia Indonesia merupakan negara yang menerapkan konstitusi tertulis Dalam hal ini yaitu UUD NRI 1945 Apa maksud konstitusi tertulis? Konstitusi tertulis itu adalah konstitusi yang memang terbukukan Terdokumentasikan Seperti kita tahu Bahwa UUD 1945 Jelas terdokumentasikan Dan terbagi menjadi tiga bagian di dalamnya Baik itu Pembukaan Batang tubuh Ataupun penjelasan Semua tertulis Ada dokumennya Seperti halnya Indonesia Amerika di dalamnya juga Termasuk negara yang menerapkan konstitusi tertulis Yang kedua yaitu konstitusi tidak tertulis Dimana Ini diartikan semacam sebuah konvensi Apa itu konvensi? Konvensi itu adalah istilah permufakatan atau kesepakatan Dimana di dalamnya itu terutama mengenai adat, tradisi, pidato kenegaraan presiden Biasanya pidato kenegaraan presiden ini di awal tahun ya Di Indonesia seperti itu Contoh negaranya adalah Inggris, Selandia Baru Inggris dan Selandia Baru ini salah satu negara yang memang Menerapkan konstitusi itu tidak tertulis Kemudian Setelah Tahu apa itu atau macam-macam konstitusi Bagaimana sejarah perubahan konstitusi? UUD NRI tahun 1945 Di sini ada beberapa Ada beberapa Masa penerapan ya Dalam sejarah perubahan konstitusi itu sendiri Dimana dalam beberapa masa ini Berdasarkan sejarahnya Ternyata UUD NRI kita sekali lagi Sejak disahkan oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia Atau BPKI itu sudah mengalami beberapa kali perubahan Bahkan pergantian Perubahan ini terjadi karena memang dipengaruhi oleh keadaan dan dinamika Dinamika apa ya Dinamika politik yang berkembang dan terjadi di negara Indonesia itu sendiri UUD NRI tahun 1945 ini Untuk pertama kalinya itu diganti oleh konstitusi Republik Indonesia Serikat Pada 27 Desember 1949 Ya 1949 Dari pertama penerapan UUD NRI asli ya 1945 Kemudian mengalami pergantian di 27 Desember 1949 Maka sejak itulah Diberlakukan konstitusi RIS Ini Diberlakukan konstitusi RIS Tentunya pergantian ini membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan ketatanegaran Indonesia Salah satunya adalah berubahnya negara kesatuan menjadi negara serikat Pemberlakuan konstitusi RIS tahun 1949 ini tidak berlangsung lama Kenapa? Karena sejak 17 Agustus 1950 disini Itu diganti dengan undang-undang dasar sementara Tahun 1950 sekali lagi Pergantian itu sudah barang tentu kembali menyebabkan perubahan dalam ketatanegaran Indonesia Yaitu kembali ke negara kesatuan yang berbentuk apa? Berbentuk Republik Dan sistem pemerintahan saat itu dari presidensial Menjadi sistem parlementer Setelah melalui perdapatan panjang Yang waktu itu tidak berkesudahan ya Akhirnya pada 5 Juli 1959 Nah disini 19 Juli 1959 Presiden mengeluarkan sebuah dekret Yang menyatakan dekret itu ya Menyatakan kembalinya ke UUD NRI tahun 1945 Pertama ya yang pertama maksudnya Jadi hasil pengesahan dan penetapan PPKI Kembali ke UUD NRI tahun 1945 Yang pertama Setelah berlaku cukup lama Setelah berlaku cukup lama Dan tanpa ada yang berani mengusulkan perubahan Atau mengganti UUD NRI tahun 1945 Maka tahun 1999 1999 dalam waktu yang sekian lama Sampai 2002 Itu mengalami 4 kali pergantian Tahun 1999 2000, 2001, dan 2002 Ada 4 kali pergantian Seiring dengan terjadinya Era reformasi Ataupun munculnya masa reformasi Di Indonesia saat itu Undang-undang NRI tahun 1945 Tadi mengalami perubahan Sekali lagi Sebanyak 4 kali Salah satu hasil perubahan terhadap UUD NRI tahun 1945 itu Adalah mengenai sistematikanya Sebelum amandemen Sistematika UUD NRI tahun 1945 itu Terdiri atas Pembukaan Batang tubuh Di dalamnya ada 37 pasal 16 bat 49 ayat 4 pasal aturan peralihan Dan 2 ayat aturan tambahan Lalu setelah di amandemen Sistematika UUD tahun 1945 itu Berubah menjadi Satu pembukaan Dimana tetap 4 alinea Kedua batang tubuh Ada 21 bab 73 pasal Dan 170 ayat Lalu 3 pasal aturan peralihan Dan 2 ayat aturan tambahan Kalau sebelumnya itu ada 4 pasal aturan peralihan Maka di penggantian tersebut Ada 3 pasal aturan peralihan Dan 2 ayat aturan tambahan Itu Jadi begitu Itu sejarahnya Ataupun Pergantian Perubahan Ataupun amandemen UUD 1945 Yang disebut sebagai Konstitusi kita Lalu kemudian Poin yang kedua Poin besarnya adalah UUD NRI tahun 1945 Dalam kehidupan sehari-hari Disini Beberapa pasal dalam UUD 45 Yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari Di antaranya Pertama mengenai agama Agama ini ada dalam pasal 29 Kebebasan beragama ya Kemudian ada bela negara Di pasal 30 Ada pendidikan dan kebudayaan Yang hari ini sedang kita lakukan prosesnya Mencerdaskan kehidupan bangsa Yaitu pasal 31 dan 32 Ada ekonomi dan kesejahteraan Di pasal 33 dan 34 Dan ada tentang hak dan kewajiban warga negara Pasal 27 Serta Hak asasi manusia Di pasal 28 Dimana pasal 28 ini ada 10 Ayat A sampai J A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Ada 10 ya Ya itulah Beberapa pasal dalam UUD 45 Memerubah langsung dengan kehidupan sehari-hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!